Hai co-friend, kali ini diminta rumus suku ke N dari suatu pola bilangan seperti ini, tetapi ada yang diganti bilangannya nih, seharusnya bukan 23, tetapi diganti menjadi 11. Jadi bilangannya kita tuliskan lagi, itu adalah 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Nah kita perlu perhatikan antar angkanya ini, bagaimana operasinya. 2 ke 5 bagaimana, 5 ke 8 bagaimana, dan seterusnya. Nah kita perhatikan 2 ke 5, kalau kita perhatikan dia, caranya adalah ditambah dengan 3. Jadi 2 perlu ditambah 3 supaya 5. Kemudian 5 ke 8 kalau kita perhatikan, dia polanya sama juga co-friend, yaitu ditambah dengan 3. Nah terus 8 ke 11, itu kalau kita perhatikan dia sama juga nih co-friend, ditambah dengan 3. Nah kalau kita perhatikan pola bilangannya ini dia, punya beda atau selisih antar 2 angka atau 2 suku yang saling berdekatannya adalah tetap. Maka ini adalah barisan aritmatika, di mana barisan aritmatika rumus umumnya untuk suku ke N atau UMnya adalah A ditambah N kurang 1 kali B. A itu adalah suku pertama, dan B adalah bedanya. Berdasarkan pola bilangan di soal, angka yang pertama itu suku pertamanya berarti nih, yaitu 2. Berarti nanti A-nya itu adalah 2, kemudian B-nya atau bedanya adalah tadi 3, karena kan tambah 3, tambah 3, tambah 3 kan. Nah berarti kita bisa cari UN-nya atau rumus suku ke N-nya. Kita tuliskan, ini berarti UN sama dengan, betul, substitusikan A-nya 2, tambah N kurang 1, kali B-nya tadi adalah 3. Nah berarti jadinya kan 2, tambah N kali 3, ini klikannya distributif ya pasti ya, N kali 3 itu 3N, jadi tambah 3N. Terus dikurangi 1 kali 3, jadi dikurangi 1 kali 3 adalah 3, maka jadinya 3N, terus 2 kurang 3 adalah min 1. Maka suku ke N atau UN-nya adalah 3N kurang 1. 3N kurang 1, kalau kita perhatikan ada di opsi yang, betul, ada di opsi yang B ya. Oke soalnya selesai, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.